Sudut pandang Islam Mengupas permasalahan terkini Dalam sudut pandang Islam Pertanyaan berikutnya kembali kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad kesalahan ataupun dosa besar di masa lalu Seperti misalnya melakukan sebuah kesyirikan Apakah ketika kita sudah bertawpat dan betul-betul Memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut Dan tidak mengulanginya lagi Allah menghapuskan dosa tersebut Seperti kita tidak pernah melakukannya Ya ingat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang betul-betul bertawbat Sebagaimana disebutkan dalam saudara Nabi SAW Orang yang bertawbat dari dosa Seperti tidak ada dosa Selama dia taubat tanah suha Jangan sampai seorang melakukan dosa Kemudian dia terus-menerus melakukan dosa itu Makanya disebutkan oleh Udata Ibn Yaman Udata Allah Anhu Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta Ketika dia mengatakan Kemudian dia kembali lagi bermaksud kepada Allah Ini dikatakan sebagai orang yang berdusta Berarti dia tidak betul-betul bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Allah itu maha pengampun Tapi jangan sampai manusia menggampang-gampangkan yang namanya dosa Bagi orang-orang yang bertawbat Maka hendaklah istiqomah dalam taubatnya Bertawbatlah karena Allah Dan bersyukur orang-orang yang sudah bertawbat Baik itu bertawbat dari dosa Dosa kecil, dosa besar Bertawbat dari yang namanya kesyirikan Selama dia mau kembali kepada Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya Seperti kisah Seorang yang dulunya Melakukan kesyirikan Yang dulunya bukan beragama Islam Kemudian sahabat ini bertawbat Dia masuk Islam Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Dulu ketika aku masih kafir Aku pernah melakukan kebaikan-kebaikan Itu dengan bersedekah Tapi masih melakukan kesyirikan Masih melakukan penyembahan Terhadap selain Allah Tapi di sisi lain dia melakukan kebaikan Kemudian Hakim bin Hizam mengatakan Apakah kebaikanku yang dulu akan mengikut Ketika aku masuk Islam Rasulullah mengatakan Aslamta ala masratta min khair Engkau telah masuk Islam Beserta dengan seluruh aman dan kebaikan Ketika engkau masih kafir Nah bagaimana dengan dosa-dosa yang Pada dia lakukan Apakah ketika dia bertawbat Allah SWT akan mengampun dosanya Allah SWT akan mengampun dosanya Yang dulunya di masa jahiliyah Di masa dia tidak mengerti apa-apa Mungkin dia banyak dosa Tapi setelah dia bertawbat kepada Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya Maka malah kita Berbanyak taubat kepada Allah Beristighfar Melakukan aman-aman kebaikan Karena aman-aman yang kita lakukan Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita Sebagaimana firma Allah SWT Innal hasanat Dan hibdus syiat Tersungguhnya Kebaikan-kebaikan itu Akan bisa Menghilangkan keburukan-keburukan itu Wallahuala Sudut pandang Islam Mengupas permasalahan terkini Dalam sudut pandang Islam Terima kasih telah menonton!